Sebelum masuk ke videonya jangan lupa siapin kopi enakan posisi siapkan bini yang jomblo nasib lo sendiri akan sumaru sikat kendangnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng mimpin disini tentunya di channel story by channel kesayangan kalian semua baru pecinta menhuwa dan manhuwa semuanya Oke kali ini mimpin bakal lanjutin part yang kemarin kita bahas part ke enam untuk yang kali ini Tentunya cerita si board of paper ini semakin seru semakin menarik dan tunggu apa lagi langsung saja yuk di komen dulu komen komen dulu di like dulu dong Dan yang paling penting di subscribe dan nyalain tanda notifikasinya loncengnya di klik juga sob Oke sebelum itu juga kalian jangan lupa untuk follow instagram kita di storyby.id dan juga kalian bisa untuk masuk di channel telegram kita ada di deskripsi linknya Dan satu lagi subscribe channel kedua kita di nativerse entertainment semuanya mimpin cantumin di deskripsi linknya Tetap support kita agar kita terus memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua khususnya untuk seputar manhua dan tentang cerita-cerita yang menarik buat kalian Oke apalagi ya mimpin bingung ini Kan kemarin itu aku masih melihat itu banyak banget yang nanyain tentang art Arthur Jadi gini temen-temen karena capture-nya itu udah mentok di penghujung channel manapun juga itu gak bakalan ada yang bisa ngelanjutin Kecuali dari sono-nya itu udah ada update-an terbaru baru kita bisa bahas Jadi ya harap bersabar dulu sama ini nikmatin konten-konten yang mimpin sajiin Dalam waktu dekat juga mimpin juga bakalan kasih judul baru buat selingan si bodo overpower ini kan gak semua suka tentang isekai salah Paham kayak gini kan gak semuanya suka ya Kebanyakan suka yang reinkarnasi terus jadi overpower kebanyakan gitu Jadi mimpin bakalan cariin yang sejenis koncep sama si art kayak gini lah nantinya ya Pokoknya ditunggu aja ditunggu aja tenang aja semuanya ya Mimpin bakalan upload setiap harinya Dengan durasi yang memuaskan beda dengan channel-channel yang lain Oke gak usah lama-lama gak usah banyak bacut gak usah banyak cincong langsung saja Apa kita masuk ke alur ceritanya Di awal scene diperlihatkan di sebuah tempat kekaisaran seribu bulu Terdengar suara teriakan disana jelaskan ini apa yang terjadi Ayah tenanglah aku tahu bahwa Yuki pergi ke sebuah wilayah terpencil untuk mencari harta karun Aku benar-benar tidak tahu tentang sisanya Ucap kaisar kekaisaran seribu bulu yaitu Liu Zhengtau Menara Tanjun benar-benar menegang kita dalam semalam Dan ini adalah kakek kekaisaran Liu Para pasukan yang bekerja sama dengan kita sebelumnya kini Memamerkan taring mereka pada kita Wah aku sungguh tidak tahu Kemudian tiba-tiba scene pun berpindah Memperlihatkan ada seseorang yang menghampiri mereka berdua Dan itu adalah Yuki Ayah aku pulang Hayah ini sangat berbahaya belakangan ini Untungnya aku cerdas Ngomong-ngomong kenapa istan ini sangat sepi hari ini Ucap si Yuki dengan sangat ketusnya Kalau itu belum tahu Karena kekaisarannya habis diserang habis-habisan semalam Seseorang tolong berikan beberapa teh yang bagus untuk tuan putri ini Ucap si Yuki dengan sangat sombongnya Dan disana kakek Liu pun dengan sangat geram yang memarahi Yuki Kamu masih mutu untuk teh yang bagus? Katakan padaku apa yang kamu lakukan selama perjalananmu beberapa hari terakhir Jangan tanya para master sekte sangat malas Kekaisaran kita bahkan tidak ingin merawat mereka seperti anjing Tentu saja itu adalah ulamu Ucap si Zengtau kepada si Yuki Hah? Ayah? Apa yang terjadi? Tanya si Yuki tiba-tiba kaget Kamu bolehkah aku memukul cucu perempuan yang manis? Ucap si Zengtau Tunggu Kakek Aku akan membantumu Ucap si kakek Liu yang tiba-tiba ingin membantu si Zengtau itu Dan tiba-tiba Xen pun berpindah Nampak disana Di rumah si Chen Pingan Abang, abang bangun Chen Pingan pun terbangun Hah? Ada masalah apa, Xiaoling? Bangkit dan bersinar lah Ucap si Xiaoling tiba-tiba Apa-apaan? Xiaolinger? Kamu dapat anjing ini dari mana? Tanya Chen Pingan yang nampak penasaran disana Karena ada seekor anjing disitu Di belakang si Xiaolinger Heis Dia lucu Dia telah tergeletak di luar pintu Karena dia tersesat Kenapa tidak kita pelihara saja? Ucap si Xiaoling merayu kakaknya Hei, dengar Dia hanya tergeletak di luar pintu Tapi bagaimana kamu tahu kalau dia tersesat? Tanya Chen Pingan Dia bilang sendiri Dan langsung saja Si anjing itu pun tersentak kaget Setelah mendengar apa perkataan dari si Xiaoling tiba-tiba Heis Jangan bercanda deh Ucap si Chen Pingan Sembari bangki Dan mengelus-elus kepala Xiaoling Xiaolinger kelihatannya sangat menyukainya Tapi anjing yang tidak jelas ini Mungkin tidak liar Gumam si Chen Pingan Kala itu sembari memandangi adiknya Dan anjingnya itu keluar dari kamarnya Lebih baik tidak ikut-ikutan deh Ucap si Chen Pingan Cari aman Misiku sudah selesai Itu bukan urusanku Kalau abangku tidak menginginkanmu Kamu bisa bermain sendirian Dan ucap si Xiaoling Memerintahkan anjingnya kala itu Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan anjing itu Yang nampak sedikit terkejut Hei Bukankah kamu harusnya mencoba berlagak centil dan imut? Kenapa kamu menyerah begitu saja? Coba lihat Bagaimana kamu akan mengusirku Aku akan tetap berbaring di sini Gumam si anjing jelmaan ular naga hitam itu Sembari berbaring di keriaman Chen Pingan Nampak Chen Pingan pun sedikit terkejut Memandangi hal itu Dia benar-benar berbaring di sini Ucap Chen Pingan Sembari memandangi ke arah anjing itu berbaring Hei Apa kamu mencari kesempatan untuk mencuri tulang dari pekarangan ku? Ucap si Chen Pingan Sembari menghampiri anjing itu Dan jongkok di depan anjing itu Sontak saja anjing itu pun terkejut seketika Hei Pergilah sana Ucap si Chen Pingan Dan sontak saja Anjing itu pun bergumam Senior Jangan begitu dong Memakan tulang dari pekaranganmu Akan dianggap sebagai prestasi luar biasa Dan tiba-tiba Sistem GIF pun memberikan notifikasi kepada Chen Pingan Pengingat tugas baru Huh? Tugas baru? Sebuah tugas baru telah muncul? Tepat setelah aku menyelesaikan tugas sebelumnya ini Adalah pertama kelinya dari 5 tahun terakhir Apa ini? Guam si Chen Pingan yang nampak kebingungan kala itu Dalam 10 hari Dapatkan 10 ribu pengikut di sekte yang telah didirikan Ucap dari notifikasi sistem GIF itu Sontak saja Chen Pingan pun kaget Dan tersentak Sembari berkata 10 hari? 10 ribu? Jika kamu ingin menyingkirkanku Kenapa tidak terang-terangan saja? Bahkan tidak ada orang sebanyak itu di kota Kinggian Dimana aku bisa menemukan sebegitu banyaknya pengkultifasi Ucap Chen Pingan dengan sangat geramnya Kemudian Sistem GIF itu pun berkata lagi Tidak ada hukuman mati untuk tugas ini Jika itu tidak membunuhku Tidak perlu bagiku untuk melakukannya Guam Chen Pingan Kemudian Sistem GIF itu pun memberikan notifikasi lagi Panjang titik akan dikurangi setengah Langsung saja Chen Pingan pun tersentak kaget Dan menghajar sistem GIF itu Sialan lu Senior Bolehkah aku masuk? Tiba-tiba Chen Pingan dikagetkan oleh seseorang Yang berada di luar kediamannya Ini sih pak tua Kamu datang tepat pada waktunya Masuklah Ucap si Chen Pingan Persilahkan pria tua itu masuk Melihat kamu berpeliraku ceria sekarang Sepertinya Masalah dengan kekaisaran seribu puluh Telah terselesaikannya Karena senior mengambil tindakan Mereka telah berhasil ditekan Pembangunan sekte telah selesai Dan kini kita dapat mulai menerima pengikut segera Ucap pak tua itu kepada Chen Pingan Wah Ternyata pak tua Long sangatlah kuat Ucap si Chen Pingan Memberikan penghargaan kepada Long Lao Kelihatannya Kesalahan sistemnya terlalu kuat Walaupun aku tidak dapat mengalahkan Xiao Lingar Dalam pertarungan Aku bisa menyuruh orang yang sekuat pak tua Long Tentu saja Dia hebat Ucap tiba-tiba Si Long Lao kala itu Beberapa hari yang lalu Ada seekor monster di tempat kami Menggali harta karun Dan dia ketakutan di tempat Ucap Long Lao kala itu Dengan tatapan yang tajam Sembari ia sedikit menengok ke arah Anjing hitam Di pekerangan Kediaman Chen Pingan Sontak saja Chen Pingan pun menengok juga Dan sedikit bertanya-tanya Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan Nampak Long Lao yang sedikit ketakutan lagi Ada apa pak tua Apa yang terjadi padamu tiba-tiba Nafas dari anjing ini sama seperti Ular naga hitam yang muncul hari itu Kenapa dia ada disini Gumam sih Long Lao yang sangat ketakutan Aku baru saja ngomongin dia Dia tidak ingin datang Untuk balas dendam kan Nampak Si anjing hitam Jelmaan ular naga hitam itu pun Tertegung juga Dan bertanya-tanya Memandangi Long Lao Dengan tingkah yang sangat aneh Chen Pingan pun ikut berkata Eh pak tua Lao Kamu tidak sama takut anjing kan Tanya si Chen Pingan yang penasaran Apakah jangan-jangan Si Long Lao ini takut dengan anjing atau tidak 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 Jawab si Long Lao kala itu Sembar ia bergumam Tidak Muncul disini berarti Dia sudah dijinakkan oleh senior Jadi Agornya tidak usah takut Gumamnya kala itu Kemudian Chen pun berpindah Nampak si Chen Pingan menghampiri Si pak tua Lao Kamu ingin mengatakan Sesuatu Aku punya sesuatu untukmu Tapi Itu mungkin akan sulit Wah Bisakah kita merekrut 10.000 pengikut dalam 10 hari Tanya Chen Pingan Tiba-tiba Kita bisa Tapi aku akan butuh bantuan dari senior Ucap si Long Lao Dengan sangat semangatnya Jika senior pergi ke kota sendirian Aku khawatir Bahwa seluruh pasukan Dan pengkultifasi di dunia Akan ikut bergabung Aku hanya butuh senior Untuk menjinakkan dia kepada aku Selama beberapa hari Dan aku akan memastikan Untuk menerima 10.000 pengikut Kalau tidak Aku tidak akan berani Menunjukkan wajahku Yang tidak lengkap Ucap dengan semangatnya Si Long Lao Dengan syarat Agar anjing hitam itu Tidak mengganggu dirinya Wah tentu saja Ini bertentangan Dengan pikiran kultifasi senior Dan ini cukup Untuk memiliki Ular naga hitam ini Gumam sih Pak tua Lao Dengan sangat semangatnya Oh Anjing hitam ini Tanya si Chen Pingan Dengan sangat konyolnya Kalau itu Sembari menunjuk Ke arah anjing hitam Di sampingnya Pak tua Lao Terlihat sangat takut Dengan anjing hitam ini Dan dia mengatakan Bahwa ada monster Yang muncul Dekat tempat ini Wah Mungkin kancing ini Aku cuma ingin hidup Sebagai seekor anjing Dengan tenang Kenapa ini sulit sekali Gumam si anjing itu Dengan Sangat ketakutan Menggigil Jangan-jangan Ia akan ketahuan Dengan Chen Pingan Kalau itu Pikirnya Kalau itu Ada tertulis Di kitab kultivasi Walaupun beberapa Binatang buas Yang kejam terlihat normal Tapi Biasanya Mengamuk Dan haus darah Hei Itu bukan Sebuah masalah besar Jika dia memakan Ayam-ayam di pekarangan Tapi itu akan Menjadi buruk Kalau dia menyerang Xiao Linger Gumam Chen Pingan Yang mengkhawatirkan Keberadaan Anjing itu Seolah-olah Dia punya nyali Untuk menatap Ayam-ayam itu Padahal anjing itu Berada di kelas Paling bawah Di sana ya Hei Mari coba lagi Gumam Chen Pingan Menyemangati dirinya Hei pak tua Apa yang akan Kamu lakukan Dengan anjing hitam ini Tentu saja Membawanya ke kota Hei Itu benar-benar Seekor binatang Buas yang jahat Dan langsung saja Chen Pingan pun Mengiakan Maka Bawa dia secepatnya Iya Aku pasti akan Mendapatkan 10 ribu pengikut Dalam 10 hari Ucap si Long Loh sembari Menggendong Anjing hitam itu Dan Leluhur Nampak Si anjing hitam itu Tidak rela Untuk Pergi Di bawah Si pak tua itu Hei Jangan khawatir Kamu dapat kembali Secara diam-diam Pada malam hari Ucap Si naga Jilmaan itu Dan Tiba-tiba Sin pun berpindah Memperlihatkan Si Long Loh pun Yang terbang Pergi Dengan sangat cepat Ya Nampak Chen Pingan Menatapi hal itu Kemudian Ia pun bergumam Aku tidak tahu Apakah dia akan Mampu untuk Menyelesaikan tugas itu Dengan berhasil Atau tidak Walaupun Aku juga ingin Pergi ke tempat Kejadiannya Kemudian Chen Pingan pun Membayangkan Ketika ia menjadi Bos besar Wah Dengan kesalahan Sistem itu Aku mungkin Menarik banyak orang Dan pada waktu Yang bersamaan Aku dapat juga Menikmati Perasaan Kekaguman Dari ribuan orang Dan kemudian Tapi Aku belum pernah Mencoba Untuk melihat Apakah auraku Bekerja pada Setiap orang Atau tidak Dan jika orang lain Tidak dapat melihat Aura Tak terkalahkan Di sekitarku Maka Siapa orang idiot itu Nampak sih Chen Pingan Membayangkan Ketika Beberapa orang Disana Tidak bisa Melihat auranya Dan memandang Dirinya Bodoh Guys Aku hanya harus Percaya pada Pak Tua itu Gubamnya Kala itu Sembali berpikir Positif Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan Di suatu tempat Yaitu Di sekte Pingan Sekte milik Chen Pingan Ini adalah sekte Baru kemarin Dan terlihat Disana Ada long lau Beserta anjing itu Kita sampai Ini adalah tempat Baru untuk Sekte kita Dan tiba-tiba Si anjing hitam itu Pun Menggeram Kepada Si long lau Eh Apa kamu tahu Kamu membawa Membuatku kehilangan Banyak kesempat Untuk menjadi Lebih kuat Contak saja Long lau pun Kaget dan sedikit Ketakutan Eh Jangan mengamuk Dulu Aku sebenarnya Mencoba untuk Membantumu Senior itu Tidak suka Orang yang rakus Jadi kamu akan Diusir Jika kamu tinggal Disana sepanjang Waktu Ini sebenarnya Sektenya senior Dan setelah Membantu senior Aku akan mengirimkanmu Kembali dengan Beberapa kata-kata Pujian Tidakkah itu cukup Dan kemudian Si anjing itu pun Membayangkan Si Chen Pingan Dengan Aura kimurni Yang sangat pekat Di dalam tubuhnya Wah Jadi begitu ya Barusan senior itu Ingin mengusirku Ternyata Mr. Gong Diam-diam memberikanku Uluran tangan Aku berhutang padamu Ucap Si anjing hitam ini Sembari berlutut Kepada Long lau Karena ini adalah Sektenya senior Aku akan berkontribusi Sedikit lagi Ini adalah Formasi Pelindung Sekte Aku telah memenuhi Itu adalah Energi spiritual Dan sekalinya itu Menyala Itu dapat menahan Serangan dari Puncak ala Mahayana Dan tubuhkan Sama ini Sama dengan Formasi ini Aku tidak dapat Menggunakannya juga Jadi Aku akan memberikan Semuanya Untukmu Gumama anjing hitam itu Kepada Long lau Terima kasih Saudara naga Tapi aku juga harus Meminta saudara naga Untuk mendukungku Di tempat Kejadian Baiklah Ucap si naga hitam itu Dengan aura Kultifas yang Sangat pekat Ini tidak banyak Dan kini Si ular hitam Naga itu pun Menunjukkan Wujud aslinya Dengan Sangat Gagah Dan Sangat Menawannya Sob Sontak saja Long lau pun Terkejut seketika Aku tidak melihatmu Selama beberapa hari Tapi kamu sudah Menjadi seperti ini Sepertinya Kamu memiliki Sebuah kesempatan besar Dari leluhurmu Maka Mulai saat ini Sekte pingan Akan mulai Merekrut Pengikut Gumam Si long lau Kala itu Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan Di sekte pingan Kala itu Yang sudah terbentuk Formasi alam Mahayana Naga penjaga Gunung Hai Keliatannya Sang senior Keliru Memberikan Sekte keluarga Murong Formasi ini Tidak Senior merancang Semuanya Bagaimana mungkin Dia membuat kesalahan Seharusnya tidak Sesederhana itu Ucap Si long lau Membela Si cengpingan Kala itu Dan tiba-tiba Tersentak Kagetlah Long lau Apa itu Sebuah ujian Tingkat dia Untuk Ketiga pihak Yang pertama Adalah Kekaisaran Seribubulu Senior memperhitungkan bahwa mereka akan arogan dan mendominasi Tapi Mereka masih diberikan sebuah kesempatan Namun sayangnya Mereka masih tidak bisa mengubah jalan mereka Dan yang kedua Adalah aku Walaupun aku berada di bawah komando senior Karena aku menyelamatkan orang dari sekte gunung Dan mengambil inisiatif untuk melampaui kekaisaran seribubulu Aku melewati ujiannya Yang ketiga adalah sekte gunung Sudah jelas Mereka lulus ujiannya Jadi senior memberikan mereka sebuah kesempatan yang besar semacam ini Semuanya mengalir dengan sangat lancar Tanpa adanya jejak campur tangan Tapi dia merancang semuanya Senior benar-benar mengerikan Gumam si long lau yang nampak sangat takjub kepada cengpingan Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang bawaan dari long lau Kemarilah Bawakan aku sebuah hadiah yang besar Baik tuan Tapi aku tidak tahu hadiah macam apa yang master butuhkan Gumam bawaan si long lau kala itu Long lau pun menjawab Hadiah yang cocok untuk seorang pribadi yang ada di atas daratan ini Gumamnya Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan di kediaman cengpingan kala itu Tugas untuk membangun sebuah sekte telah selesai Kamu memperoleh sebuah undian gratis Ucap notifikasi dari sistem gift cengpingan Wah itu selesai dalam hitungan setengah hari Tanya si cengpingan kala itu nampak Ia masih sangat terkejut dengan hasilnya Tugas untuk menerima pengikut akhirnya telah selesai Aku tidak menyangka istana murong begitu cepat Dan aku akan menghibur mereka lebih baik selanjutnya Gumam si cengpingan sembari duduk bersantai Di bawah sejuknya pohon persik di kediamannya Sistem tarik undiannya Perintah cengpingan kepada sistem giftnya Menarik undiannya Ucap notifikasi dari sistem gift itu Kemudian Sin pun berpindah Nampak disana ada pedang misterius yang mengintip dari balik pintu Ngomong-ngomong Aku tidak bisa menarik sesuatu yang baik Pedang yang kuambil di gunung itu Benar-benar sampah gumam si cengpingan kala itu Sontak saja Si pedang misterius itu pun Kaget menggigil seketika Dan tiba-tiba Notifikasi kembali muncul dari sistem gift itu Penarikan undian berhasil Menukar hadiah sekarang Dan kini Membuka sistem undiannya Dan langsung saja Tiba-tiba muncullah sebuah hadiah Kehadapan cengpingan Cengpingan pun Teras entah kaget ke belakang kursi Apakah ini sebuah Dan langsung saja Cengpingan nampak bertanya-tanya dan sedikit kaget Karena melihat sebuah pupuk super hadiahnya Wah ini sangat bagus Aku hanya ingin menanam sesuatu di pekarangan Itu terlihat seperti sebuah pupuk modern Dan efeknya harusnya sangat bagus Iya kan sistem di ucap si cengpingan dengan semangatnya Malah senang ini dikasih pupuk ya Hoi Xiaolinger apakah kamu mau semangat lagi? Ayo beli benihnya Ucap si cengpingan Nampak si Xiaoling pun dengan sangat bahagianya Ia pun nongol dari balik pintu Baik kakak Nampak si Xiaoling pun berjalan Menhampiri si cengpingan Sin pun berpindah lagi Di sana diperlihatkan cengpingan yang membeli benih semangka Dan nampak dari balik kejauhan Ada seseorang yang mengikuti cengpingan kala itu Dan kini akhirnya mereka sampai di kediaman cengpingan lagi Mereka terlihat sedang bertani Cengpingan nampak mencangkul Dan adiknya yaitu si Xiaoling menobarkan benih semangkanya Mereka bertani dengan sangat rajin Dan kini akhirnya selesai juga Nampak di sana cengpingan dan juga Xiaolinger pun memandangi hasil dari pertaniannya Dan nampak cengpingan bergumam di sana Akhirnya selesai Tiba-tiba ia tersentak kaget Tetapi dengan penampilannya yang seperti itu Sepertinya aku semakin jauh dari jalan kultivasi Gumam cengpingan Yang sadar akan penampilannya saat ini semakin jauh dengan aura kultivasinya Dan tiba-tiba si Xiaoling pun tersentak kaget Oh abang lihat Di mana? Wah kok sudah tunggu saja Ucap cengpingan yang sangat kaget Ketika melihat benih semangkanya yang baru saja mereka tanam pun langsung tumbuh Wah ternyata pupuk super itu dimaksudkan untuk membuat tanaman tumbuh lebih cepat Gumam si Xiaoling dengan sangat terpanah ke pupuk itu Akhirnya mendapatkan sesuatu yang bagus Lebih bagus daripada sampah yang aku dapat sebelumnya Gumam cengpingan yang dimaksud sampah dalam mereka semua Ikan koi mas itu Sampah si sapu Dan juga pisau dapur He hei Ucap si pisau dapur yang nampak tidak terima Kemudian disana Xiaoling pun berkata Abang apa kita akan segera punya semangka? Belum Walaupun pupuk ini luar biasa Ini tidak bisa langsung digunakan banyak Jadi tunggu paling tidak setengah bulan Ucap si cengpingan memperingati si adiknya Xiaoling Abang akan ganti baju dan siap-siap untuk memasak Ucap si cengpingan masuk ke dalam rumahnya dan nampak Disana si Xiaoling yang sedikit kecewa Dan tiba-tiba ia melihat ke arah pupuk itu Sontak saja ide konyalnya pun muncul Ia mengambil pupuk itu dan mengambilnya Kemudian ia pun menabarkan lagi benih-benih pupuk itu Ke semua benih semangkanya Dengan sangat banyaknya Ke kanan ke kiri Ia pun menaburkan pupuk-pupuk itu Dan sontak saja Tiba-tiba Tanaman-tanaman itu pun menjadi tubuh sangat cepat dan besar Woi Suara apa itu Xiaoling? Ucap si cengpingan dari dalam rumah yang sangat penasaran dengan suara apa yang sangat keras itu Si Xiaoling pun dengan sangat kagetnya berubah masa mukanya kali ini Wah lihat abang Semangkanya tiba-tiba tumbuh besar sekali Sampai-sampai aku bisa memakannya Guam si Xiaoling menunjukkan arah semangka itu yang tumbuh dengan sangat besarnya Wah yang benar saja Pupuk ini bahkan lebih ajaib daripada yang kupikirkan Semangkanya tumbuh dewasa setelah hanya penggunaan yang sedikit Namun tiba-tiba Nampak cengpingan yang sedikit curiga Ia pun memandangi ke Xiaoling Xiaoling yang nampak berkeringat Kala itu ketakutan memandangi si cengpingan Hei Xiaoling Bisa kamu jelaskan apa yang terjadi dengan pupuknya? Tanya cengpingan dengan sedikit geramnya Aku tidak tahu Mungkin itu tertiup angin? Guam si Xiaoling sembari bersiul Yang nampak disana Pupuknya sudah susut sampai sepertiga kantung pupuk Hai yang benar saja Beberapa suka kali kamu sama semangka Ucap si cengpingan Dan nampak diperlihatkan lagi Ada seseorang yang mengintip dari balik gerbang kediaman cengpingan Hei Xiaoling cuci tanganmu Baik kakak Hai ini matangnya begitu cepat Benarkah semangka ini bisa dimakan? Guam si cengpingan Nampak mereka semua sudah berada di dalam rumah Dan menikmati semangka Hasil pertaniannya tadi Yang baru beberapa saat sudah tubuh matang Ini kalau di dunia nyata kayak gini Wah mahal ini pupuknya ya Hei lingar kecil Sebelum kau buru-buru makan Biar ku coba Dan tiba-tiba Dengan muka konyolnya Si Xiaoling sudah menikmati semangka itu dengan belepotan Sudah? Ucap cengpingan yang nampak terpah Anak kaget memandangnya adiknya Yang tidak menuruti perkataannya Hei abang gak ada masalah Apa kamu merasa tidak nyaman? Tidak ini sangat manis Abang yang selingkan makan ini juga Ini sangat tena abang Ucap si Xiaoling Sembari menikmati semangka kesukaannya itu Hei makan pelan-pelan Tidak ada yang akan merampasnya Tenang saja Bagaimana kalau abang memberikan ini ke orang di luar pintu nantinya? Ucap si Xiaoling yang nampak Ia pun juga mengetahui Ada seseorang di balik pintu kediaman Chen Pingan Hah? Orang di luar pintu? Tanya Chen Pingan Kemudian Chen Pingan itu pun menghampiri Ke gerbang kediamannya Dan benar saja Ada seseorang di sana yang telah mengikutinya Semenjak di toko benih semangka tadi Wah Benar-benar ada seseorang Gumam Chen Pingan yang nampak kaget Karena benar-benar ada orang di luar gerbang itu Seperti yang dikatakan oleh Xiaoling Dan tentu saja Semua orang termasuk orang kecil dan bocil ini Kaget memandangi Chen Pingan Dengan aura kimurni yang sangat pekat di cekitar tubuhnya Hei bocah Ada sesuatu yang salah? Tanya Chen Pingan Semburi menyodorkan semangka kepada anak itu Sontak saja anak itu pun mengeluarkan muka masam Dan Chen Pingan pun berguam lagi Hah Apa aku menakuti dia? Bocah Apakah kamu seorang pengkultivasi? Tanya Chen Pingan kala itu kepada si bocah kecil itu Tentu saja Kelihatannya kesalahan sistemku menakuti dia Bahkan tetualong tidak bisa tenang Apalagi anak kecil Kenapa dia tidak berbicara? Apa dia bodoh? Tanya Chen Pingan Ah dia kasihan Hei ambillah ini Aku tidak akan mengundangmu untuk bermain Ucap si Chen Pingan sembari menyodorkan semangka ke anak kecil itu Pulanglah segera Dan jangan buat keluar kamu gelisah Oke? Nampak disana Bocah kecil itu pun memandangnya semangka itu Seakan sedikit tertegu Dan tiba-tiba Sin pun berpindah Memperlihatkan Chen Pingan yang menutup gerbang itu Serem Gumam si bocah kecil itu Seakan lega Sudah tidak bertemu Chen Pingan lagi Jadi kamu bisa berbicara? Tiba-tiba Chen Pingan pun datang lagi disana Mengintip anak kecil itu Yang langsung merinding seketika Hei Kenapa pengkultivasi di dunia ini sangat aneh Tidak ada satupun orang yang normal Gumam Chen Pingan kala itu Kemudian Tiba-tiba Sin pun berpindah Memperlihatkan anak kecil itu yang ketakutan Dan berlari seketika Aku merasakan kehadiran banyak takarun di dalam Ini pertama kelinya Aku terlalu ketakutan Untuk mengatakan sepatah katapun Aku tidak menyangka Ada orang dengan level setinggi itu Yang hidup di dalam pengasingan di kota kecil ini Aku takut Aku telah ditemukan Sejak aku mulai menguntitnya Diam-diam Gumam anak kecil itu Untungnya Senior tidak menyalahkanku Nampak si bocah kecil itu pun Masih terus berlari disana Ia pun memakan semangka pemberian Chen Pingan tadi Sepertinya Senior tidak ingin diganggu Jadi aku sudah puas dengan pandangan sekilas Nampak disana Si bocah kecil itu pun duduk di bawah penerindang Sembari menikmati semangka pemberian Chen Pingan Dan seperti yang lainnya Ia pun juga terkejut tiba-tiba Ia melakukan terobosan setelah memakan semangka pemberian Chen Pingan Dari level 1 keilahian menjadi level 5 Dan Aku naik satu tingkat alam Apakah ini suatu kesempatan dari Senior? Nampaknya aku meremehkan Senior Dia dapat memberikan kesempatan yang begitu besar Mungkinkah peringkatan mendadak dari sekte terdekat ada hubungannya dengan dia? Hei Kakek sekte itu mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan Ucap si bocah kecil ini yang belum diketahui identitasnya Ingatlah untuk mempersiapkan suatu hadiah yang super Kemudian Xin pun berpindah Memperlihatkan di kediaman Chen Pingan lagi Akan kututup pintu gerbang lebih rapat lagi lain kali Pupuk ini adalah suatu artefak yang nyata Jika ini tersebar atau terlihat Akan takut ada banyak masalah Ucap Chen Pingan Seperti bagaimana si hulinger bisa tahu ada di luar pintu Itu ada orang? Mungkinkah? Hei, Xiaolinger Contak saja Xiaoling pun kaget dan bertanya-tanya Kenapa dengan kakaknya ini? Katakan padaku sesujurnya Apakah kamu memiliki sebuah dasar kultifasi? Tanya Chen Pingan Dengan sangat serius kali ini Apa? Aku sangat dalam berperan seperti seorang mortal Untuk menyocokkan dengan selera abang Bagaimana dia bisa mengetahuinya Nampak sih Xiaoling ini sangat ketakutan Karena si Chen Pingan tiba-tiba mengetahuinya Wah itu benar Bahwa aku memiliki sebuah dasar kultifasi Ucap si Xiaoling Dengan sangat pedenya kali ini ya Mencoba untuk bersikap tenang kepada kakaknya Sontak saja Chen Pingan pun tersentak kaget Wah jadi itu benar Xiaolinger memiliki sebuah dasar kultifasi Tapi aku tidak Ini terlalu mengagetkan Gumam si Chen Pingan Aku sangat lemah Aku tidak bisa membandingkan diriku dengan orang lain sama sekali Ucap si Xiaoling mengelak kalau itu Kamu telah menyembunyikan itu dariku untuk waktu nyilang lama Sekarang kamu berada di alam apa? Itu adalah pengumpulan ki Dan langsung saja si Chen Pingan sedikit tertegun Jadi sejak kapan kamu mulai berkultifasi? Itu belum lama ini Nampak dari balik Pohon Persik pun Ia diberi sebuah kisih-kisih Atau jawaban dari si Pohon Persik ini Dan nampak si Chen Pingan tidak mengetahuinya Hmm nampak kali ini Chen Pingan pun sedikit curiga Ada apa? Hei kenapa? Xiaoling melihat ke arah sana Setiap kali dia berbicara Siapa yang menyuapi dia jawabannya? Nampak Chen Pingan sedikit penasaran kali ini Hei setahapnya hanya ada kita di pekarangan ini Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan di sana Chen Pingan menyodorkan semangka kepada adiknya Hei yang kamu lakukan itu sangatlah keliru Jika kamu tidak mau menceritakan kebenarannya Aku akan menyita seluruh semangkanya Ucap Chen Pingan kala itu Dan nampak saja Si adiknya Xiaoling ini pun sedikit tertegun Oh itu bukan salahku kakak Kakak pon persik yang mengajariku Jangan si tas semangkanya Dan kali ini Si Xiaoling pun dengan sangat jujurnya Mengatakan bahwa dirinya Itu pun dikontrol oleh si pon persik Namun tidak ada orang di sana Kakak pon persik Hei menurut bulku kultivasi Segala sesuatu di dunia ini yang telah hidup dalam waktu yang sangat lama Mereka akan mengembangkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi immortal Gumam si Chen Pingan dengan penuh pertanyaan Kemudian ia pun melanjutkan bergumam lagi Mereka juga akan menjadi seorang manusia dan bahkan berbicara Hei meskipun pohon muda itu dikirim oleh sistem Aku belum pernah melihat sesuatu yang tidak biasa Selama 5 tahun terakhir Ucap si Chen Pingan sembari memandangi ke pon persik itu Hah apakah itu Seperti bubuk itu Benih yang dikirim oleh sistem juga berbeda Hei Dan di sana diperlihatkan Pohon persik yang sudah ada Jelmaan wanitanya di sana sedikit Apa ya Geram kali ini Hei kamu mengkhianatiku demi sebuah semangka Jangan tunduk untuk haria sekecil itu Ucapnya yang kesal kepada si Xiaolingar Dan tiba-tiba Munculan notifikasi dari sistem GIF itu kepada pohon persik Pohon persik temukan cara untuk menyelesaikannya Jika ketahuan kamu tahu konsekuensinya Oh iya iya Pohon persik itu pun langsung tersentak kaget Ini adalah satu-satunya cara yang tersisa Ia pun bersiap dengan teknik kultifasinya Dan tiba-tiba Si Xiaoling pun tersentak kaget Dan suntak saja Si Chen Pingan pun memandangi si Xiaoling Aku tiba-tiba merasa pusing Bukan hanya si pohon persik berbicara Awan putih di angkasa berbicara padaku Dan bahkan semangkanya melambai-lambai Gumam si Xiaoling yang nampak Ia dibingungkan oleh si pohon persik tadi Apa yang salah denganmu? Ini panas Jangan bilang padaku ini karena efek samping dari pupuk itu Gumam si Chen Pingan ini yang curiga Dengan efek dari semangka yang dipupuk oleh pemberian sistem GIF itu Padahal ini adalah ulas si pohon persik tadi Kemudian Sin pun berpindah Memperlihatkan Chen Pingan yang tengah membopong adiknya Kala itu Ia pun berkata Ternyata ini hanyalah demam Apa yang masih aku analisa disini? Xiaoling bertahanlah Chen Pingan pun membawa adiknya masuk Kemudian Sin pun berpindah lagi Disana diperlihatkan Langlau yang tengah melakukan kultifasinya Dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan Heis kamu pak tua yang licik Siapa yang berani-beraninya menyerang imortal ini? Ucap dan tanya si Langlau kala itu Ku dengar kamu sudah maju ke alam imortal bumi Kamu bajingan tua Ucap pria misterius disana Dan kemudian ia pun berkata lagi Apakah aku tidak diperolehkan untuk mengucapkan hai? Dan ini adalah bayi gufeng Ini cara mengucapkan hai Tanya longlau dengan sangat geramnya Kemudian bayi gufeng pun bergumam Pukulan barusan adalah harta kerun 300 ribu lingyu Yang luar biasa Ditambah teknik tubuh 500 ribu lingyu Dan kiku sebanyak 400 ribu lingyu Dan dia menghindari dengan mudahnya Kelihatannya Si Ao Chan tidak membohongiku Imortal tuar ini mendapatkan kesempatan dari senior itu Untuk menerobos ke imortal bumi Gumam si bayi gufeng sembari menatap ke arah longlau Yang sudah dipenuhi aura kultivasi yang pekat di sekitar tubuhnya Kemudian nampak si longlau berkata Tapi aku terlalu malas untuk ribut dengan seseorang di puncak alam Mahayana Sebagai seorang di puncak alam Mahayana Tidakkah kamu malu untuk berteriak di depan imortal ini? Hah? Ah terakhir kali aku melihatmu Kamu ada di puncak Mahayana Dan sekarang kamu masih di puncak alam Mahayana Nampak si longlau mengejek si bayi gufengkala itu Hei semungkinkah kamu menjadi terlalu terbiasa Dengan puncak alam Mahayana Jadinya sekarang kamu gak untuk meninggalkan puncak alam Mahayana Iya kan? Ucap kembali dan si longlau mengejek terus kepada bayi gufeng Hei jangan ucapkan itu Jika kamu tidak tahu cara mengucapkannya Jangan menyebut puncak alam Mahayana Jadi kamu tidak seganteng aku? Tentut loh ucap si bayi gufeng Yang nampak mereka pun saling mengejek satu sama lainnya Kemudian Xin pun berpindah lagi Memperlihatkan disana Si Xiaoling yang terbaring lemas Nampak demam dia kala itu Chen Pingan yang nampak sedikit khawatir Kenapa kamu bisa demam tiba-tiba Xiaoling? Semangkanya tidak ada masalah Aku mencobanya juga Dan aku baik-baik saja Ucap si Chen Pingan sembah di memandangi ke arah semangka itu Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Xiaoling yang adalah seorang pengkultivasi? Dan tiba-tiba Chen Pingan dikejutkan oleh seseorang di luar gerbang kediamannya Apa senior ada di rumah? Hei tetua lau masuklah Kamu tidak aruh si Chen setiap kali Ucap si Chen Pingan Kemudian si Longlau pun masuk dan nampak disana Ya ampun Aku ingat melihat tempat ini masih kosong beberapa hari yang lalu Dan sekarang senior telah memiliki semangka yang matang sepenuhnya disini Sudah dapat diduga darinya Gumam si Longlau Yang nampak kaget dan tertegun Melihat begitu banyak semangka yang sudah matang di pekerangan kediaman Chen Pingan Yang hanya hitungan menit dan jam saja Sudah tumbuh segitu banyak semangka Terlebih jumlah energi spiritual sebenarnya seribu kali lebih kuat Dari ubat-ubatan spiritual yang paling maju Pernah kulihat Dan nampak Chen Pingan pun kaget tertegun memandangi Longlau Tetua lau sepertinya sangat tertarik dengan semangka-semangka ini Ngomong-ngomong buku itu berkata Jika para praktisi menelan terlalu banyak energi spiritual yang tidak dapat disempurnakan Maka akan terjadi Gejala demam Gumam si Chen Pingan yang masih lagi-lagi memikirkan Kenapa tiba-tiba si Xiaoling demam Padahal itu tadi adalah kulah si pelan persik Itu tua lau Apakah menurutmu semangka ini adalah elixir? Ucap si Chen Pingan bertanya kepada si Longlau Hei sepupuk itu sangat ajaib Mungkin itu dapat menubuhkan elixir atau semacamnya Aku tidak tahu apapun tentang kultifasi Hal semacam itu harusnya mungkin Senior Kamu pasti bercanda Bagaimana mungkin ini elixir? Ucap tetua lau kepada Chen Pingan Ini adalah elixir Hei seuntungnya Itu bukan aku tidak tahu Apapun tentang kultifasi Itu akan sangat rumit Xiaolingar mungkin perutnya dingin Yang menyebabkan demam Dia harus dikontrol dengan ketat Kumam Chen Pingan kala itu Nampak di belakangnya Tetua laupun bertanya-tanya Apa yang sedang terjadi dengan Chen Pingan kala itu Juga hari ini sektanya dibuka Untuk menyambut para pengikut Jadi aku datang kesini untuk menanyakan senior Apakah ingin berkunjung? Si Longlau tiba-tiba sakit dan galak Dia sedang beristirahat di rumah Aku harus tinggal untuk merawat dia Jadi aku tidak akan pergi Ucap Chen Pingan memberitahu kepada tetua lau Baiklah Senior Bahkan punya suatu alasan yang unik Bagaimana bisa Immortaling sakit Gumam dan bertanya-tanya Si tetua lau dalam hatinya kala itu Kemudian Sin pun berpindah Nampak di sana Chen Pingan sedang melihat-lihat Dan sedang mengutak-atik semangkanya Apa yang akan terjadi? Ngomong-ngomong Aku tidak bisa membiarkan Xiaolingar memakan semua semangka ini Silahkan membagikan ini ke semua orang di upacara itu Ucap Chen Pingan kepada tetua lau Sembari ia memberikan beberapa semangka kepadanya Ini Wah ini mungkin tidak berguna bagimu Senior Tapi ini adalah sebuah kesempatan besar untuk kamu Gumam tetua lau Kemudian ia berkata Karena senior ingin melakukannya Maka Itu akan dilakukan sesuai keinginanmu Dan tiba-tiba Sin pun berpindah Memperlihatkan semua semangka itu pun Masuk ke sebuah cincin penyimpanan milik tetua lau Wah ini mirip Kayak cerita di AGD ya Kayak punya si Siapa itu? Lukas Arthur Malah flash Baik kita jadi kangen nih Yuk lanjut Tetua lau kembali berkata Terima kasih senior Maka aku akan kembali ke sekte untuk melakukan pembukaannya Baiklah Lupakan tentang mengambil 10 ribu pengikut Jangan biarkan itu membuatmu khawatir lagi Ucap si Chen Pingan Itu telah selesai Nampak Si tetua lau sedikit terkejut Tiba-tiba Gala itu Sin pun berpindah Memperlihatkan suasana pesta yang sangat meriah Yaitu pesta pembukaan sekte Pingan Semua orang pengikutnya telah hadir disana Dan terlihat juga ada Murong Sui Dan ditemani kakeknya Murong ini tetua lau disana Si Murong Sui pun bertanya Kakek Akankah senior datang hari ini? Aku khawatir bahwa senior punya rencana lain hari ini Jadi dia tidak akan ada disini hari ini Aku tidak menyangka Kamu akan hadir Tuan Putri Ucap si tetua lau kepada si Murong Sui Dengan big melonnya gala itu Selamat pagi kakek Murong Ucap salah seorang teman dari Murong Sui Aku akan membiarkan si Sui menemani mu Dan kini acaranya pun dimulai Mari kita mulai perayaannya Halo master sekte Aku adalah kaisar dari kekaisaran kuno Apa bisa bicara sebentar? Tanya si kaisar dari kerajaan kuno tadi ya Nampak sedikit tertegun si kakek Murong ini Hei sesama penganut tau ini adalah kaisar tertinggi dari kekaisaran gunung Xiao Zhan Tolong izinkan aku untuk berbicara Ucap si kaisar itu tiba-tiba dengan sangat geramnya Hei itu saja Nampak dari kejauhan ada seseorang memandangi ke arah keramaian itu Dengan mata ditutup satu Tidak ada kekuatan disini kecuali formasi dan naganya Yang mana hampir tidak berguna Nampak orang itu meremehkan Sekte baru si Chen Pingan ini Apakah ini yang kamu maksud? Ketika kamu bilang kamu bertemu dengan seorang imortal untuk mendapatkan bantuan Itu saja gumam orang itu dengan sangat ketusnya Ini adalah tuan muda sekte api penyucian Tuan muda aku benar-benar tidak berbohong kepadamu Kalau tidak bagaimana mungkin sekte gunung ini tiba-tiba bangkit Dan membuat banyak kekaisaran menunjukkan kebaikan mereka Gumam serdadu umpan meriam yang pertama kepada tuan muda sekte api penyucian Hei ini semua adalah trik untuk menipu para pengikut Untuk mengikuti upacaranya Para raja yang lain akan mendapatkan uangnya secara utuh Dan sisanya dibagikan Apakah kamu mengerti hal yang sudah lama ini? Tetapi cukup Aku sedang tidak dalam suasana hati yang pas untuk mendengarkan omong kosongmu Sekarang aku ada di dalam sekte ini Bahkan jika formasi perlindungan gunung ini diaktifkan Itu tidak akan berpengaruh pada kita Seberapa besar pun kekaisaran ini Tidak ada ancaman untuk sekte api penyucian kita Belum tahu saja dan belum bertemu dengan Chen Pingan kamu ya Kemudian Chen pun berpindah memperlihatkan Si ular naga hitam yang berada di atas sana melindungi kerajaan Atau si sekte Pingan kala itu Hai untungnya naga di atas langit itu hanya tingkat punca Mahayana aku punya kekuatan untuk bertarung Jangan lupakan tugasmu hari ini Mengambil kembali murong sui Ucap si pria itu dengan maksud yang jahat Nampaknya bung Oke teman-teman cukup sampai disini dulu Ini sudah cukup panjang episode-nya ya Setelah permintaan kalian Ini yang di 8 capture kali ini Jadi nanggung mau 7 tuh nanggung Jadi aku terusin ke 8 sekalian deh Kayak gitu tadi Oke tetap sempat kita dengan cara apa? Like, comment, subscribe Comment sebanyak-banyaknya Saya harap teman-teman kalian Jangan lupa di subscribe doang Biar kita bisa tembus 20 ribu subscriber Yuk tembusin 20 ribu subscriber di bulan ini Mantap gak tuh Dan oke Kita lanjut besok di part keberapa ya Lupa ya aku Pokoknya nantilah Nanti aku tulis di judul sama di thumbnailnya Jangan lupa juga untuk join di grup telegram kita Linknya semua aku cantumin di deskripsi Termasuk channel kedua mimin Jangan lupa di subscribe Jangan lupa juga follow instagram kita di storyb.id Terima kasih sudah menyaksikan sampai di akhir video Sampai berjumpa di video-video selanjutnya See you in the next video And bye-bye Sub indo by broth3rmax